Taukah kalian, pada tahun 2008 silam, pernah terjadi peristiwa yang sulit diterima akal sehat dan hal itu terekam jelas kamera, bahkan disiarkan di televisi nasional. Dia asal Gorontalo itu bernama Tarzan, seorang parubaya yang kebal peluru. Begini kisahnya, Tarzan diburu aparat kepolisian setelah sebelumnya ia mengeksekusi seorang polisi yang datang ke rumahnya untuk menagih hutang sebesar 2 juta rupiah. Tarzan kemudian kabur ke sebuah rumah, di sana Tarzan terkepung, lalu sejumlah polisi menembaknya dari kejauhan. Terhitung ada sekitar 107 butir peluru yang sudah dimuntahkan oleh kepolisian, ajaibnya Tarzan tak terluka sedikit pun. Belakangan diketahui Tarzan ternyata memiliki ilmu kebal, telah ditanyakan kepada warga setempat, ternyata Tarzan memiliki cincin yang bisa membuatnya kebal peluru. Kemudian seorang sniper dikerahkan ke lokasi, membidik jemari Tarzan hingga mengenai cincinnya. Dan pada tembakan kedua, Tarzan pun tumbang, ia sempat mengalami masa kritis sebelum akhirnya berangkat ke alam lain. Bagaimana menurut Antum?